Salam sepak pula ya Tadi kita baru kelar yang nonton Untuk babak grup Asian Games 2022 Yang harus Dirasakan tahun lalu tapi Baru bergulir Tahun ini dan tadi Partai pembukanya Indonesia ketemu Kyrgyzstan, pecahan Uni Soviet Yang gue bilang Kyrgyzstan ini walaupun Dia mukanya bule ya Eropa Karena mereka bekas Uni Soviet Cuman gue bilang dari sisi permainan Ya jelek banget Dribble bola gak bisa Akurasi umpan berantakan Dan mereka cuman Manfaatin tinggi badan doang Cuman ya kembali akurasi umpan mereka gak jelas Dan ini sayang banget Indonesia ini agak terbawa Dengan skema mereka Dimana pertandingan pun berjalan Dengan tempo yang lambat Dan Tadi sebetulnya di babak pertama ya Indonesia sebetulnya Harusnya bisa Minimal Nerebut satu gol Gak tau Kyrgyzstan ini gak ada bahayanya Semua sekali Cuman karena pemain Indonesia ini Juga kan mayoritas main di Liga lokal ya Jadi kan Mungkin mereka gak demam panggung Untuk main di level Internasional Jadi Ya kalau pertama Nothing yang Gak banyak yang bisa dibicarakan Di babak kedua pun juga sama Selain Golnya Rumah Kik ya cuman Dan sontekannya Egy yang melebar Sisanya gak banyak Dapat golong-gol Karena kembali Untuk Disini mainnya jauh lebih tenang Cuman Untuk akurasi Umpan ke depan Nah ini bedanya Dengan yang kemarin U23 Yang Kodifikasi Piala Asia ya Mereka lebih berani Umpan daerah ke depan Sedangkan di Ini mereka lebih banyak Backpass-backpass Ke belakang Dan Memanfaatin long ball Dan Ya gak ada soalnya juga Karena Mereka kan juga Istilahnya dari segi taktik Gak banyak juga ya Gak banyak yang bisa didapat Dari liga lokal Jadi Nanti ketemu CNSTP Harusnya Bisa lebih menang besar Rangan jenis type ini juga Jelek juga Karena Mereka kan yang main Dengan mahasiswa semua Dan Namanya Indonesia ini Kelihatan banget Ini tengahnya Ini agak Kedodoran Tadi Walaupun Banyak diberikan space Sama pemain Kyrgyzstan Cuman gak banyak Yang bisa dimanfaatkan Untuk berbuah peluang Oke Sekian